Hanya dalam hitungan berbeda jam, tiga peristiwa kebakaran terjadi di Ibu Kota Jakarta. Dua orang terluka, salah satunya bahkan terpaksa dievakuasi ke rumah sakit. Dalam waktu singkat, puluhan tabung gas ini di sebuah agen gas LPG di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur habis terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran berawal dari kebocoran pada tabung gas ukuran 50 kg. Saat gas menyebar, salah satu karyawan berinisiatif mematikan lampu, tapi malah memicu percikan api hingga menyulap ledakan. Dalam kejadian tersebut, satu karyawan mengalami luka ringan. Kebakaran juga terjadi di kawasan Otista Jatinegara Jakarta Timur pada Jumat siang. Rumah yang dijadikan tempat kos dan warung makan, hangus dimakan si jago merah. Diduga kebakaran disebabkan penghuni yang sedang memasak dan ditinggal keluar rumah. Satu orang penghuni kos dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka akibat terjebak di dalam kamar. Pada Jumat petang, dua gudang penyimpanan furnitur serta popok bayi di Jalan Daan Bogot, Jakarta Barat terbakar hebat. Kebakaran berawal dari salah satu karyawan memperbaiki sepeda motor di parkiran gudang. Muncul api dari sepeda motor tersebut yang menimbulkan ledakan. Selain menghabiskan isi gudang, belasan sepeda motor karyawan turut ludes terbakar. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.